Memasuki berita pertama, petugas dari Dinas Kesehatan Pacitan terus berupaya membasmi sarang nyamuk di sejumlah wilayah di Pacitan. Usai ratusan warga kelurahan pelosong mengeluh nyeri sendi hingga demam berdarah gejala penyakit tersebut. Bahkan puluhan di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit setempat untuk mendapat penanganan medis secara lanjutan. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan foging di dua RT yaitu RT 4 dan 5 lingkungan Ngampel, Keluran, Pelosok, Kecamatan Pacitan. Empat orang petugas melakukan penghasapan untuk membasmi nyamuk. Ini menyusul adanya ratusan warga yang mengeluh menderita cikungunya. Penyakit demam disertai dengan nyeri kaku di persendian itu tersebar di beberapa lingkungan sejak awal penghujan silam. Di lingkungan Ngampel, sedikitnya 25 warga saat ini dirawat di RS UD Dr. Darsono dan 40 warga lainnya memilih tetap di rumah meskipun mengeluh merasakan gejala serupa. Sementara di lingkungan Temon, Pelosok, jumlahnya lebih banyak, tembus 60 warga yang mengeluh flu tulang itu. Jumlah tersebut dicatat tidak termasuk warga yang sebelumnya dinyatakan sembuh. Ketelurahan, kami meninjaukan titik ke puskesmas dari tim puskesmas melaksanaan PE, akhirnya Dinas Kesehatan mengaksesnya untuk melaksanaan fogging di RT 4 dan RT 5 Ampel. Di RT 5 sendiri kurang lebih sekitar 60 persen, kalau di RT 4 sekitar 40 persen dari warga yang terkena cikungunya. Kondisi geografis di Tuding Faisal jadi penyebab banyaknya kasus cikungunya di kelurahannya. Selain jarak rumah berdekatan, lingkungan Pelosok juga diapit area persawahan, sehingga mudah nyamuk bertelur pun menjangkiti masyarakat. Umi Wardah melaporkan.